Tiga anggota polisi manitan dari Polres Garut ini telah berhasil menangkap pengedar sabu di wilayah Garut, Jawa Barat. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para penyidik pria ternyata bisa dilakukan oleh para polwan muda ini. Ketiga polwan yaitu Bribda Mumtaz, Bribda Nisa, dan Bribda Sena menangkap tiga residivis ini dengan cara dipancing untuk menukar 5 gram sabu dengan 10 kilogram batu akik. Para pelaku terancam Pasal 112 Junto Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Para polwan di sejumlah daerah menggelar operasi simpatik dengan memakai kebaya.